Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini aku bacakan untuk Situasi Maskulin Insya Allah ini bisa reshanya buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share Dan not skip iklan channel aku Lucky Tarot MS Jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku Kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita lihat situasi maskulin ya Maskulin Apa kabar? The queen of wands The full The three of cups Maskulin please Situasinya The queen of sword The four of cups Wow Aku melihatnya malah Femini memutuskan untuk Membahagiakan diri sendiri Dan maskulin menyesal ini Kecewa banget Kehilangan kesempatan Untuk bisa Bahagia dengan Feminim lagi Dan banyak sekali hal yang membuat Dia stuck Ketemu dengan Feminim Dan Banyak hal yang membuat dia Depression Dan dia mengenang Tentang Feminim Feminim sekarang sudah lebih energetik Lebih kuat Dan bahkan berarti mengambil langkah Untuk memutuskan bahagia Pada kehidupan sendiri Ini membuat maskulin itu Kesel Nyesel Bosen Dengan pilihannya Tuh ya Wow The queen of wands Three Sorry The full And The three of cups Dan The queen of sword Four of cups The knight of pentacles Tuh ya Sekarang yang megang kartu Itu kamu loh Feminim Bukan maskulin lagi Ketika kamu memutuskan Untuk nekat Keluar dari zona aman Nekat benahi diri Nekat bahagiakan diri Pokoknya kamu nekat banget disini Kamu lebih Mempunyai prinsipal Mencoba lebih Realistik Pada kehidupan kamu Kamu juga Coba bahagiakan diri kamu Dengan perjalanan spiritualnya kamu Walaupun penuh risiko ya Walaupun penuh dengan risiko Ini membuat maskulin itu Kecewa Bosen Kehidupannya stuck Bahkan juga dia Selalu berpikiran yang negatif Ya Dengan orang-orang sekitarnya Dan ini membuat dia Ingin kembali lagi sama kamu Ingin merencanakan Untuk kembali sama kamu Terutama yang long distance Ya Aku melihatnya Karena dia merasa Walaupun kalian sudah ending Yang sudah berceraya Atau kehidupannya Hampak gitu Karena Ya ada Perselingkuhan Dan Ada Pengkhianatan Ini Koneksinya masih kuat ya Kalian berdua Koneksinya masih kuat Aku melihatnya Dan Kamu sudah lebih kuat ya Feminim Sudah Memaafkan Segala Permainannya Si maskulin Terutama Tentang pilihan ya Kamu sudah Lebih memaafkan Hal itu Dan Ya aku melihatnya Kamu lebih fokus Feminim ya Lebih fokus Tentang Karakter kamu yang baru Kebahagiaan kamu yang baru Lebih fokus Meraih Proses spiritual Untuk mendapatkan Kebahagiaan yang lebih baik Ini kamu yakin banget Dengan langkah kamu gitu Walaupun risikonya besar ya Aku melihatnya Ya dia kecewa nih Pengen banget kembali Tapi lambat ya Ininya Energinya Lambat banget Kak Ini lagi bobo Iya lambat banget Energinya Untuk bisa Kembali ke kamu Itu lambat Karena kamu sudah Mengambil keputusan Untuk bebas Dari permainan dia Bebas dari pilihannya dia Tuh ya Kamu sudah semangat Untuk meraih kehidupan baru Walaupun Walaupun dari nol lagi Kamu akan mendapat Kabar baik ya Feminim Terutama Tentang masa depan Kamu ini Akan ada banyak Hal-hal baru Yang akan Kamu raih Bahkan ada orang baru Datang dalam kehidupan kamu Feminim Aku melihatnya Love Tuh Ya Kamu juga ingin bebas ya Yang namanya Tentang Komitmen Sementara Aku lihat Karena kamu Fokus dalam Kehidupan baru kamu Belajar dari nol lagi Untuk meraih masa depan Nekat Ya Feminim Nekat banget Tuh Maskulin disini Hubungannya dengan orang baru Juga keblok Ya The piece of pentacles The partnership The two of cups And the two of Tuh ya Keblok ya Keblok Karena dia gak nerima Kenyataan Kalau orang barunya Ada pilihan lain lagi Tuh ya Ada devil Ada pilihan lain Ini ada perselingkuhan Terus juga Masa depannya keblok Ya Karena Ya Orang baru ini Memberikan energi negatif Kepada maskulin Terutama tentang Black magic Dan juga Ketergantungan Bahkan juga tentang Fitnahan Ya Kecemburuan yang berlebihan Ya Orang barunya ini Dan tentang Kebebasan Tanpa ada status Gitu ya Tanpa ada status Aku ngeliatnya Oke Oh Eight of pentacles Three of ones Eight of cops Kamu kecewa Ya Maskulin ini Pernah kembali Sama kamu Atau Kamu pernah kembali Ke dia Ya Tapi Dia kecewa juga Kecewa Kamu pernah menerima Dia Rujuk Sama kamu Feminim ya Pernah rujuk Dengan maskulin Tapi rasa takut Tentang Pengkhianatan Selalu ada Bahkan Kamu juga Stres Memikirkan karma Yang akan Kamu terima Ketika Maskulin Yang meminta Rujuk Rujuk kembali Aku lihat Ya Rasa takutnya Besar banget ya Feminim Sehingga kamu Lelah Kamu minta Break up Juga Kepada Maskulin Kamu coba Menenangkan diri Dan maskulin Coba untuk kembali Sama kamu Ada rasa takut Juga ya Feminim Ketika Maskulin Ingin kembali Lagi sama kamu Karena Kalau kembali Lagi Otomatis Ceritanya akan Terjadi Hal yang sama Dan ini Membuat kamu Ya Kecewa lagi Bahkan si maskulin Juga kecewa Karena kenapa Ya karena Dia belum bisa Menjujurkan Ya Perbuatan dia Di masa lalu Sehingga Kamu juga Lelah Dengan Kembalinya Bersama Gitu ya Aku Ngelihatnya Maskulin Coba untuk Menjelaskan Dramanya Tapi Berakhir Kecewa Juga Karena Yang dia Berikan Hanya Memberikan Yang dia Datang Ke kamu Atau Memberikan Kabar Ke kamu Hanya Memberikan Kekecewaan Buat Kalian Berdua Karena Yang diributkan Tentang Hal-hal Di masa lalu Terutama Ya Perbaikan Diri Masing-masing Dan Ego Ini Ya dia Yang memberikan Egois Pada Pada Kehidupan Kamu Gitu Padahal Kamu ingin Tenang Ingin Damai Sudah Menerima Perceraian Sudah Menerima Perpisahan Ya Kamu Sudah Menerima Ini Kecewa Dengan Keputusan Kamu Berpikir Keingin Kembali Sama Kamu Ya Harapannya Bisa Bersama Lagi Itu Keinginannya Dia Tapi Kehidupan Dia Dengan Orang Baru Ini Saat Ini Atau Yang akan Datang Atau Sedang Berjalan Ini Dalam Permasalahan Besar Karena Masa Depannya Dia Terhalang Karena Orang Baru Ini Mengerjakan Atau Mengukir Hubungan Ini Dengan Dia Melalui Ilmu Hitam Ataupun Pelet Atau Dengan Seksual Atau Ancaman Tentang Harta Duniawi Atau Seksualnya Ya Mungkin Orang Ketiganya Ini Sudah Habis Habisan Dipakai Ibarat Seperti Gitu Ya Sama Maskulin Jadi Merasa Nggak Merugi Dia Ngan Cem Ya Dan Coba Untuk Memberikan Pandangan Luas Kepada Maskulin Juga Orang Baru Ini Ya Agar Juruninya Tetap Sama Dia Maunya Orang Ketiganya Seperti Itu Tapi Maskulin Ini Merasa Ya Ingin Kembali Ke Kamu Ya Kenapa Karena Kamu Ambil Keputusan Nekat Keluar Dari Zona Aman Berani Mengambil Resiko Dalam Pemenahan Diri Untuk Meraih Kebahagiaan Yang Terbaik Buat Kamu Dan Kamu Sudah Mulai Membuka Lembaran Baru Mengenal Orang Baru Ya Nekat Mencari Pasangan Baru Bebas Lah Gitu Ya Ini Membuat Dia Kecewa Dan Dia Ingin Kembali Dan Juga Dia Cemburu Sama Kamu Masa Dari Caranya Orang Baru Mendapatkan Maskulin Ya Jadi Dia Mencari Orang Pintar Bisa Beda Lautan Beda Pulau Atau Beda Negara Atau Beda Tempat Untuk Mendapatkan Maskulin Oke Maskulin Disini Harus Belajar Mengambil Resiko Dengan Menerima Kenyataan Atas Keputusan Kamu Ya Untuk Melawan Segala Serangan Gaib Ya Jadi Dia Nekat Dan Dia Coba Untuk Mengirim Sebenarnya Ya Entah Itu Pelet Ataupun Telepati Dengan Tujuan Tidak Baikan Menjadi Toxic Energi Negatif Ini Kamu Blok Dan Membuat Dia Marah Kesal Kamu Jujurkan Kalau Kamu Mampu Kamu Bisa Kamu Mampu Kamu Bisa Dan Kamu Kuat Dalam Menghadapi Serangan Serangan Gaib Ini Membuat Dia Marah Membuat Dia Kesal Pada Akhirnya Dia Obsesi Untuk Kembali Lagi Sama Kamu Bahkan Dia Mencari Juga Di Luar Pulau Ataupun Di Luar Tempat Luar Kota Ini Bisa Feminim Sudah Mulai Bisa Menemukan Jati Diri Dan Kamu Semangat Dalam Bahagiakan Diri Kamu Ada Cinta Baru Datang Dalam Kehidupan Kamu Feminim Kamu Bahagia Dengan Teman Dengan Keluarga Dan Kamu Coba Untuk Memperbaiki Apa Yang Membuat Kamu Kecewa Apa Yang Membuat Kamu Bosan Apa Yang Membuat Kamu Kehilangan Kesempatan Untuk Bahagia Apa Yang Membuat Kamu Berpikiran Negatif Kamu Coba Memperbaiki Hal Itu Perjalanan Hidupmu Dalam Masa Healing Akan Ada Pasangan Yang Membuat Kamu Bahagia Ini Dari Luar Kota Luar Negeri Luar Pulau Long Distant Juga Oke Makanya Dia Kecewa Kecewanya Karena Kamu Sudah Mampu Memiliki Kekuatan Untuk Healing Sendiri Ya Dia Fikirnya Kamu Healing Sendiri Dan Dia Kecewa Dengan Pilihannya Karena Tidak Sesuai Harapan Dan Ditambah Lagi Dia Addiction Tentang Kebersamaan Ya Dan Dia Stuck Dalam Hubungan Toxic Bahkan Juga Stuck Dalam Lingkaran Setan Aku Melihatnya Dia Fokus Dalam Hal-hal Negatif Ini Membuat Dia Bosan Dan Selalu Berselingkuh Mencari Kesempatan Yang Lainnya Dengan Cara Berpindah Hati Atau Memanfaatkan Ketulusan Orang Lain Ya Aku Melihatnya Seperti Itu Enak Ya Anak Buat Tidur Tetap Berhati Hati Ya Feminim Oke Wow Sesulit Apapun Wow Ya Perjalanan Healing Kamu Feminim Kalau Kamu Yakin Uh Dia Coba Untuk Mengikuti Kamu Makin Seru Ini Cerita Feminim Sudah Mulai Buka Lembaran Baru Ya Sudah Lebih Ceria Energinya Dibandingkan Kemarin-marin Dan Feminim Sudah Memikirkan Untuk Mensukseskan Kembali Tentang Perjalanan Twin Flames Ya Dia Feminim Tahu Kalau Maskulin Coba Untuk Berjuang Meraih Energinya Feminim Kembali Tapi Disini Feminim Coba Untuk Kuat Coba Untuk Berpikir Positif Dalam Meraih Kesuksesan Walaupun Sulit Untuk Mendapatkan Ketulusan Cinta Kenapa Karena Sudah Kecewa Dengan Koneksinya Sama Maskulin Yang Penuh Dengan Janji-janji Palsu Ya Ini Membuat Feminim Ya Mencoba Membatasi Sih Ya Tapi Coba Untuk Mencari Pasangan Baru Lain Juga Jadi Nggak Terlalu Trauma Juga Gitu Nggak Putus Asa Juga Feminim Ini Membuat Maskulin Itu Ya Berpikir Gimana Caranya Bisa Memperbaiki Hubungan Ini Lagi Sama Kamu Dan Bisa Percaya Diri Lagi Sama Kamu Dia Ingin Optimistik Juga Tuh Kan Sama Kamu Tapi Sia-sia Maskulin Lakukan Itu Kenapa Karena Sifatnya Tidak Berubah Ini Air sign And Water sign So Selalu Itu 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 Kenapa Sih Yang Ketemunya Itu Mulu Oke Aku Melihatnya Disini Maskulin Mencoba Lari Dari Kenyataan Terutama Contang Masa lalu Coba Untuk Move on Dengan Cara Instant Tapi Ternyata Sia-sia Dia Coba Lari Dari Pembayaran Karma Buruknya Dari Rasa Ketakutannya Dengan Cara Berkhianat Lagi Dengan Cara Menipu Memanfaatkan Lagi Licik Tapi Sia-sia Pada Akhirnya Karena Feminim Disini Sudah Bisa Membatasi Diri Sudah Bisa Memikirkan Meraih Kemenangan Untuk Dirinya Dia Sendiri Dia Tahu Kalau Maskulin Ingin Kembali Untuk Kebahagiaan Kesempurnaan Dalam Segala Hal Terutama Ingin Menggenggam Kesuksesan Dari Energinya Feminim Spiritualnya Oke Disini Aku Lihat Feminim Coba Untuk Menerima Kenyataan Tentang Kebahagiaan Itu Memang Tidaklah Mudah Didapat Dan Kebahagiaan Itu Penuh Dengan Perjuangan Untuk Meraihnya Terutama Kebahagiaan Yang Penuh Dengan Ketulusan Keikhlasan Penuh Dengan Kedamaian Itu Tidak Mudah Dan Feminim Disini Coba Untuk Bisa Menggenggam Cintanya Pada Dirinya Dia Sendiri Karena Dia Sudah Kecewa Dengan Perjalanan Hidupnya Maskulin Yang Selalu Berpetualang Dan Memberikan Janji Janji Palsu Ataupun Janji Manis Ya Pada Akhirnya Nanti Maskulin Ingin Kembali Ingin Bersatu Lagi Ingin Bahagia Lagi Dengan Feminim Tapi Disini Feminim Sudah Memikirkan Gimana Caranya Mengambil Langkah Baru Membuat Kehidupan Baru Kamu Lebih Berarti Lebih Bermakna Masa Depan Yang Baik Kamu Mulai Dari Nol Lagi Kamu Memberanikan Diri Mencoba Mengenal Orang Baru Atau Membuka Lembaran Baru Entah Itu Pekerjaan Baru Entah Itu Kamu Sekolah Lagi Untuk Meraih Kehidupan Baru Kedepannya Kamu Ya Ini Sulit Kamu Raih Karena Semua Ada Proses Ada Ujiannya Tapi Disini Kamu Coba Untuk Menegaskan Menjujurkan Tentang Perjalanan Twin Flames Itu Tidaklah Mudah Pasti Akan Dihadapi Dengan Ujian Terutama Tentang Karmic Circle Ujian Tentang Toxic Person Ataupun Toxic Lingkungan Gitu Ya Dan Terutama Dari Si Maskulin Ini Yang selalu Datang Dan Pergi Memberikan Janji Manis Untuk Membuat Kamu Terlena Dan Baperan Ya Untuk Bahagia Di masa depan Jurni Hidupnya Ini si Maskulin Akan Datang Memberikan Energi Negatif Memberikan Pelet Segala Macem Hati-hati Energinya Lambat Ya Lambat Kena Kamu Kenapa Karena Kamu Sudah Persiapkan Diri Membentengi Dirimu Dengan Hal-hal Spiritual Jadi Ini Lambat Berbuat Dia Ya Menguasai Kamu Lagi Pada Akhirnya Nanti Dia akan Bertanggung Jawab Journey Hidupnya Atas Perbuatan Dia Makanya Dia sia-sia Dengan Jalan Pintasnya Dia berpikir Kamu Tuh Tidak Paham Gitu-gitu Kamu Gak Akan Nyari Gitu Kamu Gak Akan Kuat Dalam Proses Spiritual Yang butuh Pengorbanan Butuh Tenaga Butuh Pikiran Juga Dia pikir Kamu Cuma Sekali Dua Kali Berobat Ternyata Itu Di luar Dogaan Dia Makanya Dia sia-sia Dia stress Sendiri Depresi Dan Dia ketakutan Sendiri Ketakutan Apa yang Dia kirim Ke kamu Itu berbalik Ke dia Sendiri Apalagi Niatnya Gak Baik Kita Lihat Situasi Maskulin Is it safe For you To love And flirt Extend Pay attention For the red flags Get love Let go Of the control Issue And engagement Children Sebagian dari kamu Ini alasannya Anak ya Untuk kembali Is it safe For you To love And flirt Maskulin Ini selalu Membuka Lembaran baru Ketika ada Masalah Dengan kamu Dia berharap Dengan orang lain Bisa menghilangkan Penyesalan cinta Menghilangkan Kesedihan Dari kamu Tapi senangnya Dengan orang lain Pada akhirnya Ini bermasalah Terus Dan kena Efek ilmu hitam Ataupun Ini menjadi Karma Dari perjalanan Spiritualnya Maskulin Dan ini Membuat dia Coba untuk Melepaskan Isunya Agar bisa Kembali Ke kamu Tapi tidak Semudah Itu ya Tidak Semudah Itu Karena yang Aku lihat Sifat dia Childishnya Ini kan Belum bisa Berubah Dan masih Ada Sehingga Dengan Siapapun Dia Berhubungan Berkomitmen Akan ada Penyesalan Cinta Dan pembayaran Karma Tanpa Henti-hentinya Tanpa Dia sadari Dan dari Hatinya Dia ingin Kembali Lagi sama Kamu Ya Ingin ekspresikan Lagi Cintanya Sama Kamu Ya Dia memang Sama kamu Lagi saat Ini Tidak Terkoneksi Tidak Tidak ada Action Tidak ada Communication Tapi Bener-bener Ngerasa Energi Terbesar Ada Sama kamu Ada Dari kamu Ya Dan Aku Ngelajah Memang Ini Banyak Kekecewaan Dalam hidup Dia Mau Tidak Mau Dia harus Jalani Dan Ini Ada Serangan Gaib Juga Aku Ngelajah Serangan Gaib Dia harus Waspada Juga Banyak Penyesalan Cinta Dari Permainan Dia Sendiri Karena Dia selalu Mencari Kesenangan Sesaat Ketika Dia bosan Dengan Kamu Ya Dari Cara Dia Genit Dengan Orang Pada Akhirnya Ujung-ujungnya Nyesel Tidak Tidak Membuat Dia bahagia Dan Ini Ada Pembayaran Karma Dari Perjalanan Spiritual Ya Dan Dia ingin Kembali Ke Kamu Kalau Ya Hatinya Itu Ga Bisa Jauh Dari Kamu Ya Ga Bisa Jauh Mencoba Mencari Kenyamanan Dengan Orang Lain Ternyata Banyak Kecewanya Pada Akhirnya Dia ingin Kembali Sama Kamu Ingin Mengungkapkan Ingin Komitmen Lagi Ekspresikan Lagi Cintanya Ya Tapi Sifat Childish Ini Masih Mempengaruhi Dia Dan Ini Menjadi Suatu Permasalahan Besar Juga Ya Karena Dia orangnya Bosenan Dan Ga Mau Diatur Bahkan Tidak Tidak Terlalu Percaya Dengan Hal-hal Gaib Tapi Pada Akhirnya Dia akan Percaya Dengan Perjalanan Spiritual Ya Dari Toxic To Inflame Soulmate Gitu ya Ditambah lagi Kamu udah Ga ada Action Dari dia Ga ada Action Ga ada Tindakan Ga ada Communication Otomatis Energy Kamu sudah Tidak Ke dia Ini Membuat Dia Menyadari Wow Ternyata Energy Terbesarnya Dia Selama Ini Adalah Kamu Yang Memberikan Suatu Kestabilan Hidup Dari Energinya Menarik Orang-orang Sekitarnya Dia Jadi Lebih Sayang Sama Dia Menarik Orang-orang Yang Tadinya Benci Jadi Baik Sama Dia Itu Sebenarnya Energi Dari Kamu To The Coffee Cup Meeting And Conversing Suffering The Moment Feeling Uplisted Friendship Self Indulgence Focus On Self And Worth Wedding Rings And Sunglasses Selama Nikah Dengan Kamu Pun Dia Bertemu Dengan Banyak Orang Bukan Hanya Satu Dan Dia Coba Untuk Fokus Tentang Kebahagiaan Dia Sendiri Kesenangan Dia Dia Coba Untuk Fokus Dengan Teman Temannya Sendiri Dia Merasa Teman Gue Yang Bantu Healing Gue Padahal Tidak Ini Adalah Perjalanan Kehidupan Dimana Mana Setiap Orang Pengen Komitmen Atau Sudah Komitmen Ujian Itu Tidak Sekali Dua Kali Karena Komitmen Itu Seumur Hidup Dan Disini Selama Menikah Dengan Kamu Sebenarnya Sudah Banyak Tanda Dia Coba Untuk Genit Dengan Orang Lain Bahkan Dia Juga Stalking Orang Lain Selama Bersama Kamu Ini Bukan Hanya Dengan Orang Orang Yang Single Bahkan Orang Yang Sudah Berpasangan Dicoba Untuk Dekati Untuk Kesenangan Aku Lihat Karena Dia Tidak Suka Ngeliat Orang Bahagia Dia Merasa Kok Tanaman Orang Lebih Hijau Enggak Gitu Ya Sabotage Sabotage Hubungan Kalian Memanfaatkan Ketulusannya Kalian Bucin Kalian Feminim Ya Sehingga Ketika Dia Melepaskan Masalah Dari Kalian Dia Bicara Dengan Orang Lain Bilangnya Ya Blah Kamu Begini Begini Gitu Ya Padahal Itu Adalah Dirinya Sendiri Gitu Ya Tuh Disini Dia Menjadi Orang Yang Kecewa Sendiri Karena Permainan Dia Ini Pada Akhirnya Mendatangkan Banyak Musuh Dalam Kehidupan Dia Dan Ini Membuat Dia Menjadi Orang Yang Kecewa Menjadi Orang Yang Dilema Ya Dan Dia Mengenang Ya Dia Mengenang Tentang Kebersamaannya Kalian Dia Mengenang Tentang Memorinya Kalian Terutama Foto-foto Ya Ketika Bersama Ini Ada Yang Melet Dia Melalui Foto Melalui Telepati Juga Dia Coba Untuk Membangun Karakter Dia Sendiri Ketika Dia Ketemu Dengan Orang Membangun Karakter Baru Untuk Menutupi Sifat Childish Dia Selalu Orangnya Tidak Cukupan Tidak Puasan Selalu Kurang Dan Kurang Dan Kurang Pada Akhirnya Dia Susah Mendapatkan Yang Setia Susah Mendapatkan Yang Jujur Susah Mendapatkan Yang Tulus Aku Lihat The Coffee Shop Meeting And Conversing Suffering The Moment Feeling Uplifted Friendship Selalu Mencari Teman Untuk Kenyamanan Alasannya Teman This Is My Friends So Alasannya Teman Padahal Dia Ya Ada Sesuatu Di Dalamnya Ya Dan Untuk Memperbaiki Ketakutan Dia Dosa Dosanya Dia Dengan Cara Genit Lagi Dengan Orang Lain Terutama Mencari Pasangan Yang Sudah Punya Pasangan Jadi Biar Tidak Ada Status Intinya Ya Jadi Dia Mencari Orang Yang Sudah Berpasangan Dan Ini Menjadi Suatu Ya Dilema Dia Sendiri Karena Mendatangkan Musuh Musuh Baru Ya Dalam Hidupnya Dan Ini Memang Kena Black Magic Terulang Terus Ini Ya Karena Sifatnya Dia Yang Tidak Pernah Bersyukur Sehingga Mudah Dirasuki Apalagi Setelah Pisah Dari Kamu Kamu Udah Gak Fokus Lagi Communication Dengan Dia Tidak Fokus Dalam Tindakan Makanya Dia Menjadi Orang Yang Tidak Terarah Tidak Terkontrol Ya Tidak Sayang 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 Tuh Mirror Soulmate Addiction Dia Tergantungan Dengan Energi Kamu Merasa Mati Mati Rasa Kehidupannya Hampah Karena Dia merasa Ketergantungan Dengan Energi Soulmate Kamu Ata Twin Flames Dan Dia Memantau Kamu Di sini Dia Coba Untuk Sabotech Dirinya Dengan Komunikasi Siapapun Yang Dia Inginkan Yang Dia Fikir Bisa Dimanfaatkan Ya Termasuk Dengan Teman-temannya Dimanfaatkan Untuk Move on Sesaatnya Dia Dan Pada Akhirnya Nanti Dia Harus Improfeksi Diri Ya Image Dia Harus Diperbaiki Karena Apa yang Dia Lakukan Akan Dia Dapati Dan Di Sini Dia Coba Untuk Ketemu Dengan Orang-orang Yang Ya Toxic Juga Permainan Juga Gitu Loh Pada Akhirnya Yang Dia Temui Akan Menjadi Musuh Dia Ya Menjadi Musuh Dia Dan Itu Tidak Cukup Buat Dia Dia Tidak Pernah Sadar Sampai Pada Waktunya Ketika Kamu Feminimia Benar-benar Sudah Fokus Bahagia Dengan Orang Baru Bahagia Fokus Dengan Kehidupan Baru Gitu Ya Ini Membuat Dia Akan Mencari Kamu Ya Karena Dia Tidak Cukup Melihat Kamu Bahagia Itu Dia Tidak Suka Ya Dan Ini Akan Menjadi Suatu Pandangan Hidupnya Dia Sendiri Dari Apa Yang Dia Lakukan Dia Akan Mendapatinya Bahkan Lebih Parah Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Parah Semua Kembali Lagi pada Kehidupan Dia Dari Apa Yang Dia Niyati Dia Tindakan Gitu Ya Aku Ngerajah Seperti Itu So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share Channel Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh